Filipina selangkah lagi bakal borong Gripen dari Swedia dibanding F-16 bekas. Jet tempur asal Swedia yakni Gripen selangkah lagi bakal diborong oleh Filipina. Hal ini menandakan kepastian setelah berlangsungnya tender pengadaan alupsista baru Filipina selama berbulan-bulan, dipilihnya Gripen oleh Filipina memiliki alasan tersendiri dibanding F-16 bekas yang sempat masuk dalam wishlist mereka. Aman Defensi Security Asia pada Sabtu, 1 Juni 2024, nantinya Filipina akan menerima Gripen dalam satu skadron udara jika berhasil mencapai kesepakatan. Rancananya kesepakatan tersebut bakal ditanda tangani pekan depan tepat saat kunjungan Menteri Pertahanan Swedia Pal Johnson ke Filipina. Administrasi material pertahanan Swedia juga menyatakan bahwa Manila tidak hanya sekedar berminat mengakui sisi jet tempur tersebut semata. Stockholm juga telah menawarkan sistem pertahanan udara, sistem kendali, dan tata kelola. Bahkan pesawat peringatan dini pun juga telah ditawarkan oleh negara yang sama. Dengan demikian, ini membuka pintu bagi kedua negara untuk saling bekerja sama dalam bidang pengadaan alupsista. Rencana pembelian Gripen oleh Filipina rupanya bukan baru-baru ini muncul. Menurut pemberitaan laman Bulgarian Mileteri pada 25 Februari 2024, ini merupakan upaya untuk melengkapi keberadaan FA-50 yang sudah dimiliki sebanyak 12 unit sejak 2013. Bahkan sempat ada rencana untuk menyepakati MOU tepat musim panas 2023 lalu. Jika ditelah, Filipina rupanya juga sempat berniat mengakui sisi F-16 VPR. Ketika niat itu muncul, Amerika Serikat menyetujuinya dengan nilai kontrak sebesar 2,43 miliar dolar AS. Namun pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Bongbong Marcos menganggap angka tersebut terlalu mahal. Sempat muncul opsi untuk membeli F-16 bekas dari negara lain seperti Denmark. Meski lebih murah, pembelian jet tempur bekas justru berpotensi memicu masalah baru. Salah satunya adalah meningkatnya risiko terjadinya kecelakaan lantaran varian pesawat, usang, tidak dilengkapi dengan radar aktive elektronicaliskan Net Array, AESA. Alhasil, mau tidak mau Filipina harus memilih gripen yang dianggap lebih murah meriah. Namun secara teknis pesawat buatan saat itu tidak kalah bersaing dibandingkan produk papan atas dari pabrikan terkenal. Melansir laman saab.com, gripen memiliki tiga fitur utama yang sangat penting bagi penggunanya. Antara lain peperangan elektronik canggih dengan jangkauan bola dan teknologi AESA terbaru untuk kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Kemudian HMC intuitif dengan AI yang memungkinkan pilot untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Serta arsitektur avionik revolusioner yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan kemampuan yang lancar demi mempertahankan keunggulan teknologi dan beradaptasi dengan kebutuhan operasional baru. Sehingga pesawat ini mampu bersaing dengan berbagai produk kompetitor terdekat di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!